Di hari H yang pasti ada yang berbuka puasa di jalan mungkin, ada yang menghabiskan sudah berpuluh-puluh jam juga di jalan, tapi itulah seninya dari mudik ya. Indahnya mudik ya serunya ya. Berikutnya libur lebaran membawa rejeki bagi pengusaha hotel di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Tak hanya di Sumatera Utara, pemilik warung tepi jalan Nagrek juga kecipratan berkat yang melimpah. Idul Fitri membawa berkat tersendiri bagi pengusaha hotel dan penginapan di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Tingginya permintaan membuat harga hotel di Danau Toba naik hingga dua kali lipat. Keindahan Danau Toba memang menarik wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan liburan lebarannya di sana. Pada hari normal, harga hotel di Danau Toba berkisar antara 200 ribu hingga 300 ribu. Namun dalam kondisi lebaran, harga kamar standar bisa mencapai 500 ribu hingga 1 jutaan lebih. Kenaikan ini biasanya terjadi dari awal lebaran sampai satu minggu ke depan. Di Nagrek, Jawa Barat, Hari Raya Idul Fitri membawa berkah buat pedagang. Ramainya pemudik membuat aneka makanan tradisional seperti poyem gantung, labu, kerupuk melarat, aneka keripik, dan ubi cilembu laris manis. Selain berburu makanan tradisional, warung di pinggir Jalan Nagrek ini dimanfaatkan para pemudik untuk melepas lelah. Setelah beristirahat sejenak, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Irwanca Putra Nasution, Adi Rianto melaporkan untuk NET.